Dalam penyerahan bantuan monumental program Bina Lingkungan 2017 dari Bandara Sultan Taha, Yayasan Madrasah Al-Hidayah yang diketuai oleh Abdullah Sani juga mendapat bantuan berupa tiga ruang kelas. Dalam penyerahan bantuan ini disaksikan oleh Gubernur Jambi untuk pemerintah provinsi dan kota Jambi. Tak hanya diberikan bantuan, dalam kesempatan ini juga tiga ruang kelas bantuan Yayasan Madrasah Madrasah Al-Hidayah juga diresmikan langsung oleh Gubernur Jambi, didampingi Ketua Yayasan Abdullah Sani dengan ditandai penanda tanganan prasasti dan pengguntingan pita. Ketua Yayasan Madrasah Al-Hidayah Jambi, Abdullah Sani mengucapkan terima kasih kepada Bandara Sultan Taha yang memberikan bantuan. Bantuan tiga kelas ini diakui Sani sangat membantu kegiatan belajar-melajar siswa. Meskipun Yayasannya masih memiliki kekurangan ruang kelas. Sani menambahkan bantuan ruang kelas ini diharapkan dapat menambah semangat dan motivasi siswa untuk belajar. Sebetul, kami jujur juga sebenarnya, sampai sekarang masih kurang kita. Dan tentunya harapan kita semuanya mudah-mudahan, Ketua Yayasan, ketua Madrasah, baik itu dari Sanawiyahnya, dari Ketidahiyahnya, sampai ke Perlekaan. Kita menambah semangatnya, spiritnya, dalam rangka melaksanakan proses pembelajaran Suci Mahayanti, Rizal Abe, Jambi TV